Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku shawri Oke teman-teman kali ini kita membahas terkait tentang bagaimana cara untuk membuat rdp seperti ini kita membuat rdp gratis teman-teman ini rdp nah tapi kita sekarang buat rdp-nya dengan no machine ada rdp1234 banyak rdp-nya nah bagaimana cara untuk membuat rdp ini aku temen-temen silahkan buka dulu di untuk Google nya misalkan seperti ini temen-temen ini ya jadi eh disini sudah saya siapkan notepad di untuk di download di deskripsi masih teman-teman silahkan download saja ini untuk cloud seal nya kemudian kode rdp kemudian butuh untuk web rock dan app machine silahkan download disini nah langsung saja bagaimana cara untuk eksekusinya kita langsung menuju ke tutorialnya nah teman-teman silahkan buka dulu disini ya buka untuk browser nya bisa pakai Chrome yang pertama kita copy kan dulu ini cloud seal nya kita copy kemudian kita pastikan di sini atas kita tunggu prosesnya sampai dia berjalan di sini dia jalan teman-teman kita kita tunggu dia sampai centang semuanya kita tunggu saja disini sambil nunggu ini selesai silahkan teman-teman download untuk no machine nya ini sudah sudah munculkan ya nunggu ini proses selesai kita ke kode rdp ini pakai Windows 10 dengan basicnya no machine di sini di sini sudah kita tinggal klikkan disini saja di bawah nih kemudian kita kontrol V dan enter nanti kan kita copy kita copy tinggal kontrol V saja disini downloading ngerock deposit ngerock auto auto au token kita kita disini nih bahkan saja bisa tambahkan pakai aplikasi apunya tinggal teman-teman buat saja disini tinggal ketikan saja ngerok nanti webnya ngerok teman-teman mudah kok ini gratis untuk RDP-nya seumur hidup enak kan jadi RDP ini gratis umur hidup Nah kalau teman-teman belum punya akun ngerok silahkan ketikkan sign up disini kita tunggu proses ngeroknya kalau mau teman-teman kalau daftar tinggal kita klik account nah disini kita tinggal quit account untuk untuk ngeroknya ya ini kita klik account kita tunggu untuk prosesnya nah disini sudah masuk untuk pembuatan akun ngerok disini kita skip saja teman-teman dan got it teman-teman sambil nunggu ini ya teman-teman tinggal download ngemasin nomasinya silahkan di download nah disini teman-teman tinggal pilih saja misalkan ini software atau device terserah teman-teman terserah lah engineer leader boleh kemudian sini tinggal pilih-pilih saja teman-teman atau myself boleh kemudian klik continue bebas kok santai saja nah tinggal kita sudah masuk ke ngeroknya ya pilih your out token nah ini yang di your out token ini tinggal kita copy kita copy kemudian tinggal kita taruh di bawah sini paste enter kita tunggu disini kita ada banyak pilihannya ada us ada Eropa Asia dan lain-lain banyak yang lainnya kan kita pilih satu saja kita pilih au ingat ya hurufnya sesuaikan pakai huruf kecil Australia kita tunggu prosesnya sampai selesai nah nanti disini kita akan diberi di user dan password untuk masuk ke rdp-nya teman-teman disini sudah selesai kita tunggu nomasin ini sudah kita buka ya di rdp1 sini kita lihat disini ada IP addressnya 0-io ini kalau teman-teman belum ada tinggal add ya hasilnya sama seperti ini kita kasih nama fdp1 misalkan kemudian hostnya disini kita copy kemudian kita taruh disini nah kemudian untuk potnya ini sudah ada tinggal kita copy dan kita taruh potnya di sebelah sini teman-teman sama kan 11.04 oke kemudian kita klik connect nah disini batas pas waktunya 43200 second baru dia akan reload lagi nanti tinggal reload saja nih username nya sudah ada passwordnya juga sudah ada tinggal nunggu prosesnya saja nah ini teman-teman sudah jadi karena saya tadi sudah masukkan memasukkan username dan password ini kan tadi saya ngedit ya di edit kan nanti username dan passwordnya sudah ada kalau teman-teman kalau teman-teman itu baru baru menggunakan nomasin nanti tinggal masukkan saja setelah masukkan masukkan dan ini potnya teman-teman tinggal masukkan username nanti akan diarahkan masukkan username tanpa passwordnya dan ini sudah rdp nya gratis tis 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 gratis sangat mudah teman-teman berapa untuk kecepatan kecepatan untuk rdp ini kecepatannya berapa sih masih temot atau tinggal kita gunakan kecepatannya kita cek saja disini kita cek sedangnya speed test nanti kita gunakan Australia rdp ini jadi kita bisa pakai pebanyak untuk banyak rdp teman-teman gratis klik continue kita tes kecepatannya ini kita perbesar kita lihat kita lihat 8900 900 untuk download sampai wow 1000 berapa ini 1000 1000 MB lebih 1 Giga lebih untuk uploadnya 1241 wah keren teman-teman ini ini rdp nya sangat sangat cepat jadi dari singapura servernya ya kita dapat singapura dengan rdp yang sangat cepat MB dan uploadnya 1241 MB oke sangat mudah ini gratis dan tahan lama ini berapa jam itu sendiri aja teman-teman 1 jam 1 jamnya kan 3600 semoga bermanfaat nanti silahkan teman-teman download untuk alatnya di deskripsi terima kasih terima kasih terima kasih